selamat menikmati sepatunya bersih maka dia dari jalan kemana kemudian dia sholat pakai sendal gak ada masalah tetapi di zaman sekarang kalau seperti di Masjid Asra ada karpetnya kemudian Antum pakai sepatu baru dari jalan becek-becek, antum lewat Antum berhadapan dengan Bang Pitung pertama kali jadi sunnah tapi pada tempatnya kalau memang itu tempatnya bersih dan sepatu kita benar-benar bersih dan tidak di karpetnya ada masalah sebagian petugas-petugas di Masjid Nawai, Masjid Haram mereka pakai sepatu karena apalagi tentara masuk pakai sepatu karena memang di luar juga bersih dalam juga tidak mengapa mereka tidak menginjak karpet mereka sholat di bagian lantai dan tidak jadi masalah terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!